Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi di channel aku Jadi hari ini rencananya aku mau keluar Mau ada yang dibeli karena suami aku tuh mau ke Bogor Mau ada acara dari kantor jadi ada yang harus dibeli Tapi kayaknya sih berangkatnya abis makan siang ya Dan sekarang ini tuh aku mau bikin kentang goreng karena masih ada waktu Hari ini tuh aku cuma masak ayam kecap aja Jadi sat-sat banget ayam kecap tuh cepet banget selesainya Ini tuh aku habis beli pisang di tukang sayur yang lewat depan rumah Karena tadi tuh pas habis selesai masak ada tukang sayur lewat Terus aku tanya ada pisang apa enggak Ternyata abang sayurnya itu lagi bawa pisang Ambon sama pisang Uli Akhirnya aku beli dua-duanya Soalnya nyari pisang Uli sama pisang Ambon tuh lagi susah banget disini Ada sih di pasar cuman jauh ya Maksudnya aku lagi enggak ke pasar Jadinya mengharapkan yang deket aja gitu Dan Alhamdulillah si abangnya bawa dan pas banget tinggal satu Pisang Ambon satu, pisang Uli satu Tapi pisang Ulinya enggak aku goreng sekarang Kayaknya sih besok aja Karena sekarang itu aku mau bikin kentang goreng buat bekel abel Jadi akhir-akhir ini tuh aku kalau misalnya Abel minta french fries kayak kentang goreng gitu Aku tuh selalu bikin sendiri ya mam Jadi udah enggak pernah beli-beli lagi gitu Aku selalu bikin sendiri dan Lebih enak kalau bikin sendiri Abel tuh lebih suka kalau aku tuh bikin Bikin sendiri gitu kentang gorengnya Ini kentangnya udah aku kupas ya Ini aku pakai dua kentang aja Karena kalau bikin banyak-banyak Aku tuh enggak punya panci yang gede buat ngegorengnya Jadi aku cuma bikin seadanya aja Udah gitu kan abel juga enggak tiap hari bawa kentang kan Jadi cukup aja gitu Paling banyak sih aku bikinnya tuh tiga kentang ya Tiga buah gitu Tapi sekarang dua aja Dua juga cukup kok Paling kalau dua kentang gini tuh bisa untuk dua kali bekel ya Bikin kentang goreng gini tuh resepnya aku lihat di youtube Ya mam banyak banget resepnya Emang agak ribet sih caranya Cuma ya gapapa sih Aku mendingan bikin sendiri ya mam daripada beli Ini kentangnya lagi aku potong-potong panjang gitu Kayak french fries lah Cuman potongan aku tuh kata Abel tuh besar-besar Karena emang ya kira-kira aja ya motong-motongnya Ini juga aku motongnya ada yang tipis ada yang tebel Kayak gitu jadi macem-macem bentuknya Nah abis dipotong-potong kayak gini Kentangnya tuh dicuci lagi bersih ya Dicuci bersih Abis dicuci terus direndam pake air garam selama 1-3 jam Kalo aku sih 1 jam aja ya Karena gak bisa lama-lama juga kan mau pergi Sambil nunggu kentangnya direndam 1 jam pake air garam Aku mau mandi dulu Kalo udah mandi tuh tenang Jadi nanti kalo udah beres kentangnya tinggal siap-siap aja Terus berangkat deh Nah ini aku udah mandi Udah beres mandi Ini tuh sekitar jam setengah sebelasan ya Abel tuh belum mandi Paling nanti dimandiin sama bapaknya Kalo abis tadi udah mandi ya Dari pagi Nah ini air kentang yang tadi direndam pake air garam tuh Aku bilas lagi Nah ini dibilas lagi gitu Terus nanti direbus ya Direbus sekitar 5-6 menit lah Gak usah lama-lama Pokoknya dihitungnya itu Pas air ngegolak ya Pas air mendidih Itu baru deh aku pake timer Nah kayak gini Karena itu airnya udah mendidih Langsung deh aku pake timer ya Ini tuh aku cuma 5 menit aja sih Ini kentangnya udah mateng Langsung aku angkat aja Panas-panas kayak gini Tapi airnya gak langsung aku buang ke sink ya mam Karena kan gak boleh ya Jadi airnya aku taro di wadah dulu kayak gini Biasanya airnya itu aku tunggu adem dulu Baru aku buang Tapi karena aku mau pergi ya Jadi langsung aku buang aja Tapi nanti aku campur pake air keram Jadi dibuangnya itu dalam keadaannya tuh Udah adem gitu airnya ya Nah kalo kentangnya udah gak terlalu panas Langsung aja dibalur sama maizena Tepung maizena Ini aku gak pake ukuran ya Maksudnya gak pake berapa gram Gak tau ini aku sekiranya aja Pokoknya sampe terbalur semua Eh sampe terbalur Sampe rata gitu lah ya Pokoknya kentangnya sampe ketutupan si tepungnya ini Nah kalo minyaknya udah panas Goreng si kentangnya ini Di api yang besar Jadi apinya tuh digedein dulu Terus minyaknya tunggu sampe panas dulu Baru deh dimasukin kentang gorengnya Kentangnya digoreng di api yang besar begini tuh Sampe tekstur si kentangnya itu keras Nah kayak gini ya Ini tuh tekstur kentangnya itu udah keras banget Baru deh kalo udah keras kayak gini Apinya tuh dikecilin Nanti kalo udah apinya dikecilin Pake timer lagi kalo aku ya Kalo aku tuh selalu pake timer Ini timernya diset 2 menit aja kalo aku Jadi setelah apinya dikecilin kayak gini Pake timer 2 menit udah deh Tunggu sampe timernya bunyi Baru nanti diangkat Oke ini udah 2 menit ya Langsung aja diangkat Ini temen-temen kalo misalnya Mau langsung dimasukin kulkas Atau freezer bisa banget ya Tapi tunggu dingin dulu Ditirisin dulu Supaya dingin Nanti bisa langsung masuk freezer Atau kulkas Nanti kalo misalnya udah mau digoreng Misalnya mau dimakan Tinggal dikeluarin aja Terus digoreng lagi Kentangnya selama 1 menit Nah ini tuh udah di jalan Jadi mau ke GI aja Ini tuh sebenernya mendung banget ya Langit tuh Langitnya tuh lagi cakep Jadi kayak mendung-mendung gitu Cuman gak tau sih hujannya dimana Soalnya pas di GI tuh Gak hujan gitu Maksudnya di daerah sana tuh gak hujan Ini tuh Abel lagi bikin video Jadi Abel itu lagi suka banget Bikin video tiktok gitu Tapi gak di-share di tiktok ya Cuman dimasukin ke draft gitu aja Cuman dia suka pake template-nya gitu Template yang di tiktok tuh Yang di cap Itu kan banyak ya Jadi Abel tuh suka pake itu gitu Nah ini udah sampe GI Pas nyampe GI Langsung ke toko kacamata Ke optik melawai Karena suami aku tuh mau Ganti lensa kacamatanya Jadi pas nyampe sini tuh Langsung ke tempat yang dituju ya Jadi emang ke GI tuh Cuman nemenin pak suami sih Karena emang suami aku yang Ada kebutuhan gitu Jadi kita keluar tuh Emang ada yang pengen dibeli Karena suami aku tuh kan Mau ada acara kantor ya Jadi harus ada yang dibeli gitu Jadi ya sekalian keluar aja Terus sekalian Ya sekalian refreshing dikit-dikit lah ya Suntuk di rumah Apa? Di rumah terus tuh Penat banget gitu Biarpun gak ada yang dibeli ya Tapi kayak cuman jalan gini aja tuh Udah happy banget ya gak sih mam? Nah ini udah di optik melawai Suami aku lagi nanya-nanya Ganti lensanya Jadi suami aku tuh Pake kacamata yang Lensanya itu lensa UV gitu Jadi kayak bisa berubah-berubah gitu loh Nah suami aku tuh gak suka Karena menurut dia tuh terlalu gelap gitu Jadi kayak abu-abu gitu Jadi suami aku tuh mau ganti Yang lensanya tuh bening banget Yang biasa aja gitu lensanya Nah ini aku disuruh Abel Nyoba-nyobain kacamata Coba Aku tuh gak tau ya Gak terlalu pantas Pake kacamata kayak gini Atau memang Belum Nemu model yang cocok sih di muka aku Karena memang aku jarang banget Pake kacamata hitam kayak gitu Punya sih di rumah Cuman jarang banget dipake Aku punya kacamata hitam Dipake itu pas waktu Honeymoon Tahun 2017 tuh aku pake di Lombok Nah setelah ini Mau langsung ke Uniqlo Jadi suami aku tuh Kalo misalnya mau beli Keperluan ya Kayak misalnya baju Atau apapun itu Pasti Yang di tujuh pertama tuh Uniqlo dulu Nanti kalo misalnya Yang dicari gak ada di Uniqlo Baru dia pindah ke tempat lain Waktu di Uniqlo Di G ini Rame banget ya Karena emang menurut aku Uniqlo di G ini Besar banget Luas banget Jadi pas kesana tuh Mungkin karena weekend juga kali ya Ini tuh rame banget Rame Pol Jadi kayak Ih gak enak banget gitu Jadi kayak gak leluasa Ngeliatnya gitu Ngeliat-liatnya tuh kayak Ketutupan sama orang Soalnya super rame banget Karena rame banget Aku nunggu aja Biar suami aku aja Yang muter-muter Karena kalo rame Kayak gini tuh Agak susah ya Aku juga bawa stroller Gede kayak gini kan Jadi takut ganggu Orang-orang Jadi yaudah Aku Abel sama Abi Nunggu aja Suami aku yang muter-muter Cari keperluannya Lagi juga Abi tidur ya Jadi yaudahlah Aku bercanda-bercanda aja Sama Abel Sambil nunggu suami aku Nah ini udah beres Suami aku udah selesai Sekarang mau mampir ke Kak Kavi Kayaknya Aku sering banget ya Mam Kalo misalnya lagi jalan tuh Mampir ke Kak Kavi Ujung-ujungnya tuh Mampir ke Kak Kavi Karena emang Seru aja kesini Apalagi aku belum pernah Ke Kak Kavi yang di GI Jadi kayak Pengen liat-liat aja Udah gitu Abel juga Ada yang mau dibeli sih Jadi Abel tuh mau beli Kayak Painting gitu Lukisan-lukisan yang Pake cat air gitu Jadi yaudah Kita mampir kesini aja Nah ini Abel lagi cari-cari Abel tuh lagi suka banget Melukis kayak gini ya mam Ini tuh emang bagus banget Buat anak-anak Tadinya tuh aku mau mampir Ke Mini Shopping Pasti temen-temen tau deh Mini Shopping tuh kan Lagi hits banget ya Apalagi yang XBRB tuh ya Ampun Itu Sempet viral banget Apalagi tumblernya Yang sekarang tuh udah kosong Dimana-mana Tadi aku mau mampir Ke mini Shopping Cuman rame banget Kayaknya kalo kesana tuh Harus Jangan weekend kali ya Mungkin weekday ya mam Lebih enak Karena tadi tuh Ngeliat Antrian kasirnya aja tuh Panjang banget Soalnya kan Kita kan Kalo kesana tuh Belum tau nih Apa yang mau dibeli kan Kadang-kadang kan Kalo ke tempat perintilan Kayak gitu kan Suka kalap ya Jadi kan lebih enak tuh Kita hunting dulu Liat-liat dulu nih Gitu Apa aja yang Lucu-lucu gitu kan Karena semua itu Emang lucu-lucu banget Jadi takutnya kalap gitu Kalo misalnya tempatnya Rame banget tuh Kayak kurang enak aja Gitu kan Jadi mendingan Kalo kesana sih Aku saranin Weekday aja Lebih Plong gitu Ngeliatnya Udah gitu kan Aku bawa anak kecil ya mam Dan bawa stroller Gede juga Jadi rada Susah sih Karena aku tuh Harus sama suami aku Kalo misalnya ke tempat-tempat Kayak gitu Jadi yaudahlah Mending nanti aja ya Nunggu agak sepi aja dulu Karena disitu juga ada Hello Kitty Pasti Abel tuh suka banget Ini tuh gak berasa banget ya Udah masuk Mau makan sore Makan malam Ini tuh udah jam 6 Karena weekend Jadi jam segini tuh Udah harus Nyari tempat makan Karena kan pasti ngantri Atau rame banget ya Jadi biar gak kelamaan Aku langsung cus aja Tempat makan Karena nih bocil-bocil tuh Udah ngeluh lapar Apalagi Abel nih Laper mulu Katanya tadi tuh Jadi yaudahlah Kita cus aja Nah ini udah di Oju Jadi kita makan di Oju Korean Food Karena Aku tuh bingung ya Karena kan bocil-bocil nih Makannya masih Kalo di luar kayak gini tuh Kan masih menu-menu tertentu Tadinya tuh mau makan Di Sateha Senayan Juga bingung nih Bocil makan apaan Nanti disana Karena aku tanya Abel tuh pengennya makan ayam gitu Kayak KFC gitu Cuman kan Karena KFC tuh gak tau dimana Kalo di GI Kayaknya sih ada di food hall Cuman aku tuh males Muter-muternya Jadi udah Di Oju Korean Food Karena disini juga ada Ayam tepung gitu ya Nah ini Abel lagi makan Aku nyuapin Abel dulu Sebelum aku makan Kalo Abel disuapin Sama papahnya Jadi aku tuh Kalo misalnya pergi kayak gini Ngutamain anak-anak makan dulu ya mam Aku sih belakangan aja Biasanya nanti Kalo misalnya Abinya udah rewel Nanti Abie digendong Sama papahnya Terus aku makan deh Oke deh Sekian dulu video aku kali ini Eh gak deng Sebenernya videonya masih berjalan Tapi voice overnya yang udahan ya mam Karena emang bingung sih Mau ngomong apaan lagi Soalnya Ini tuh video aku Lagi makan aja Karena sayang aja gitu ya Aku masukin aja Aku upload ke Youtube Karena buat kenang-kenangan aja sih Jadi biar bisa nonton lagi gitu Oke deh Sekian dulu ya mam Terima kasih yang sudah menonton Semoga gak bosan ya Nontonin video aku Aku mohon maaf Kalo di video aku tuh Ada yang kurang berkenan Ada kata-kata yang kurang berkenan Aku mohon maaf Jangan pernah bosan Semoga terhibur Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih